Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi Mobil ini udah sering banget kita kerjakan Pastikan pelasaran kira-kira apa yang kita kerjakan di mobil Mitsubishi Pajero Dakar Oke guys, jadi mobil ini udah kita installkan dengan sistem audio Dengan konfigurasi 3-way system ya Jadi udah kita tuning juga kemarin Dan untuk tuning mobil ini sendiri juga Udah memakan waktu sekitar 2-3 hari ya Karena ada basic tuning, fine tuning, ada konfigurasi sistem juga Yang kita atur semua dari nol ya Jadi sebelumnya juga mobil ini udah ada audionya Dan sudah kita robak ulang Dan pastikan penasaran kira-kira bagaimana hasil suara dari mobil Mitsubishi Pajero Dakar ini Langsung aja kita dengerin bagaimana kira-kira hasil suaranya Bahkan selama ini Hadir tak berharga untukmu Yang terjadi kini Ku hanya rumah bersingkangmu Di saat kau terluka Dan di saat semuanya rada Kau menghilang begitu Oke guys, jadi kalian udah denger sendiri kan kira-kira bagaimana hasil suara dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini Langsung aja kita lihat kira-kira apa aja yang udah kita installkan di mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini Dengan sistem 3-way full aktif Yang dimana sebelumnya emang mobil ini udah terinstallkan Tapi emang suaranya hancur banget ya Dan kita lihat aja kira-kira apa aja yang udah kita installkan dan udah kita ubah dari sistem audio di mobil Pajero Sport Dakar ini Langsung aja kita mulai dari bagian depan Oke guys, jadi bisa kalian lihat disini ya Dari bagian depan seperti biasa kita ada bikin satu buah custom fuse mounting Ini custom fuzenya super rigid ya Fuse mountingnya super rigid Ini juga kabel strum utamanya kita selongsongin Jadi biar tahan dari panas ya Ini bener-bener super rigid, super safety Dan kabelnya juga kita pakai kabel yang gede Karena sistemnya ini udah memakai 2 biji power dan 1 buah DSP Jadi kita menggunakan kabel yang cukup gede Oke, kita beralih aja dulu langsung ke bagian belakang ya Oke guys, jadi bisa kalian lihat disini ya Di bagian belakang bagasi Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini kita ada bikinin custom box cosmetic ya Jadi disini kita ada bikinin satu buah seal box ya Bentuknya simple aja Nongol-nongol, gak perlu banyak makan space ya Jadi ini kita ngambil space-nya sampai belakang sini untuk ukuran box ya Jadi box ini bertipe seal Yang kita gunakan untuk sebagai rumah dari subwoofer GL Audio W1 10 In Jadi kita installkan disini Kita ada bikinin custom drill juga ya Jadi ini sangat aman sekali Jika kita mau bawa barang Oke, dan kalian juga bisa lihat disini ya Disini kita ada bikinin custom amplifier rack Jadi amplifier rack ini kita gunakan untuk mengakomodasi space untuk tempat dari amplifier-amplifier dan DSP yang ada disini ya Bisa kalian lihat disini ya Disini untuk DSP-nya kita menggunakan DSP Helix DSP 3S ya made in Germany ya Monoblock-nya kita menggunakan Zappo Monoblock ya Kalian disini ya, kabar-kabar aja udah rapi Ini untuk mengangkat subwoofer GL Audio W1 10 In Dan untuk mengangkat 3-way system full active di depan Kita menggunakan power amplifier 6 channel keluaran dari Zappo Bisa kalian lihat disini ya Power-nya cukup panjang Dan ini digunakan untuk mengangkat tweeter mid-range dan mid-bass semuanya sepasang ya Bisa kalian disini juga ya Kita ada tambahin fuse block dan ground block ya Untuk membagi arus dan membagi grounding system dari sistem audio ini Dan di custom amplifier rack ini juga kita ada kasih lampu-lampu ya Jadi ini kita bikinin ambient slide ya Kita pakai akrilik 9mm dan ada ambient slide juga di bagian dalam Dan titik-titik lampunya juga kelihatan jadi terlihat sangat rapi Dan disini juga bisa kalian lihat ya Disini ada ram-raman ya Ini untuk ventilasi udara Ventilasi dari rack amplifier ini juga masih terjaga sirkulasinya Oh iya, tidak lupa disini juga ada ini Bisa kalian lihat disini ya Disini ada bolongan ya Itu untuk bisa kita copot Nanti itu ada baut untuk nurunin bat serep Jadi masih bisa terjangkau Kemudian di bagian sini juga Di bagian pojok sini bisa kita copotin nih Bagian boxnya Ini kalau kita copotin Disini ada soket untuk lampu ya Jadi kita bisa copotin agar ini bisa kita angkat Untuk kita buka itu Di bagian dalam buat ban serep ya Dan dongkrak pun masih bisa kita bongkar disitu Jadi udah kita pikirkan dengan matang Dan tidak mengganggu fungsionalitas mobil sama sekali Ya Oke Langsung aja kita beralih ke bagian dalam kabin Dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Akar ini Oke guys bisa kalian lihat disini ya Pintu terlihat benar-benar seperti standar aja ya Jadi kita ada pasangin dua buah mid bus studio reference Kanan dan kiri 5 in ya Yang kita gunakan untuk sistem 3-way ini Ya mid bus ini kita pasangkan di dalam door trim standar Dari pintu Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini Kemudian bisa kalian lihat disini ya Disini kita ada bikin untuk pasang custom pilar dan custom housing Untuk tweeter dan mid range Ya Jadi ini juga customnya juga memakan waktu cukup lama ya Karena ini kita harus custom juga dari housingnya Dan housing tweeternya juga kita harus custom Biar presisi ya Dan Instalasi dari perkabelan di mobil ini juga kita jalur di bawah Karpet dari mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini Jadi emang sistem perkabelan di mobil ini juga lebih aman dan lebih rapih Ya Selain itu kita juga masih menggunakan head unit standar bawah dari Pajero Sport Ya Misalkan ada disitu ya Oke Jadi kita masih menggunakan head unit standar Ya mungkin nextnya akan ada upgrade di head unitnya Kemudian Untuk mengontrol prosesor DSP Helix DSP 3S itu Kita juga ada bikin satu buah custom mounting untuk controller dari Helix DSP 3S ini Jadi ini ada volume control juga Kita bisa merubah settingan juga dari sini Ada memory settingan Bisa kita ubah semua dari situ Ya Yang pertama itu dari custom ya Dari customnya nih kelihatannya estetiknya wah bagus nih Dibandingkan yang kemarin Untuk pintunya aja itu agak susah ditutupnya Jadi sering keluar layar disini Nah sekarang udah enak ditutupnya Jadi bagus Terus dari pilar 3A nya juga Udah kelihatan cakep banget nih Nggak ada lawan Nggak ada obat nih Rigid banget nih Kokoh nih Untuk suaranya Waduh clear sound bener-bener dah Sebelumnya suaranya wah tampaknya ke belakang aja gitu Seperti room di belakang Kalau sekarang kan udah seperti konser nih di depan nih Suaranya wah Pas di center Oke guys Jadi kira-kira gimana nih menurut kalian review dari Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini Jadi sebelumnya emang mobil ini udah kepasangkan audio ya Udah pakai prosesor udah main sistem aktif juga ya Tapi keluhan dari pemilik mobil ini Suaranya tuh berantakan banget dan Instalasinya super hancur banget ya Dari instalasi custom boxnya sebelumnya itu Bikin pintu bagasinya pun nggak bisa kebuka dengan Tidak bisa tertutup dengan sempurna ya Jadi emang banyak kendala Dan sistem audionya juga banyak noise nya Ya sekarang noise nya udah bersih Suaranya bagus Dan staging nya tertatap rapi Video mobil ya dan review-review mobil yang sudah kita kerjakan Agar bisa menjadi inspirasi buat kalian Dan untuk temen-temen kalian ya Jadi jangan lupa kalian juga bisa share video ini ke temen kalian Jadi biar video ini juga bisa jadi inspirasi buat temen-temen kalian Jadi sekian review kita di mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini And see you on the next project Sub indo by broth3rmax